nah ini kerennya ada lampunya saat kita kontrol-kontrol dia ada lampunya dan ini saat belok-belok juga ada lampunya di setiap channelnya ini saat kita pencet tombolnya minyak lalu Halo Sobat Leos Di sini kita bakal sedikit review lah Bukan review sih lebih tepatnya ya Coba kita bedah aja nih Apa yang ada di produk baru ini Dumbo RC Dengan tipenya yang DDF350 10 channel Biar gak penasaran Terus apa fungsinya Kemarin juga ada sempetannya Gimana caranya non-aktifin Jairo yang ada di sini Karena kemarin sempet ada Kasus dimana Saat kita pencet channel 8 Jairo nya itu Automatically aktif Nah nanti coba kita Cari tau lah gimana caranya Oke kalau gitu Biar gue siapin dulu Alat tesnya Nah sebelum kita masuk ke Pengetesannya Coba kita lihat aja dulu nih Apa sih yang ada di dalam Fiturnya ini Menunya apa aja Yang tersedia Si Dumbo 10 channel Ini Nah disini kita lihat dulu nih Looknya Disini Nah ini udah besi Metal Ini channel 1 Channel 2 nya Seperti biasa Channel 3 nya Ada disini Channel 4 Ini channel 5 6 7 8 9 10 Nah berarti Bener-bener ada 10 channel nih Remote Nah ini tombol power nya Nah oke Dan dia itu masih Model Trackbolt ya Apa ya Sebutannya trackbolt ya Coba aja kita nyalain ya Langsung ya Oh ini tampilannya Dia ada Indicator baterai nya Nah ini display nya Kayak gini Dia belum touchscreen Dia masih mengandalkan Trackbolt ini Untuk menu nya Itu pencet Tombol power Disini ada break Ada setting Advanced setting Transmitter setting Ini Bahasa Nah kita coba Lihat di setting dulu ya Oh Ini di Setting ada menu Routering Router reading Terus Ada menu Channel nya Channel pass Ini untuk reverse Atau normal Lalu ada Buat setting end point nya Ada sub stream Lalu ini off channel Boat setting off channel nya Ini mode Mode untuk tombol-tombol nya Dia mau di lock Atau model Pencet aja Yang ini remapping Remapping ini untuk assign Kalau mau nya channel 3 Mau ditukur channel 8 Gitu-gitu Udah Ini untuk di menu setting Nah Advanced setting nya Ada apa Oh ini kayak Kurva Lalu Oh ini Untuk kurva Throttle nya Yang tadi steering Oh ini Zero mix Untuk setting Zero nya Ini untuk settingan Tank Mode tank Lalu Wow Oke Ini ada settingan Untuk Wins Kalau kalian pakai Wins Ini bisa dipakai Banget nih Anak-anak Atfencer pasti suka Untuk mode ini Bisa di Otak-atik Oke ini program mix Jadi ini bisa di mix Antara Wins Sama Throttle Mau dibuat Seimbang Saat ngegas Wins auto Jalan Bisa nih Dari sini Keren Keren Untuk seharga Di 1 jutaan Ini Lumayan Banyak fiturnya Menarik Ini transmitter setting Ini ada model Ada copy Oh iya Jadi settingannya Bisa dikopas Ini ada timernya Soundnya Bisa dimatiin Kayaknya Oh iya Ini biar gak berisik Tata titit Tata titit Bisa dimatiin Dari sini Hidup lagi Backlightnya Nih Mau berapa persen Bisa diatur Dari sini Ini mati Berapa menit Bisa diatur Dari sini Wow canggih Keren Sampai Lampunya Untuk Display screen Dipikirin Disini Oh ini Powernya Nih Voltase Berapa Mau ada Alarmnya Ada disini Ini kalibrasinya Untuk kalibrasi Remote Ada disini Oke Sangat menarik Untuk menu-menu Yang di Hidangkan Disini Ya dihidangkan Dihadirkan Dan coba Langsung kita Tes aja ya Pakai Servo Dan gimana caranya Matiin Gyro nya Apakah susah Apakah gampang Langsung aja Kita coba Kita coba Oke Disini Sudah gue Siapin Alat Tes Ini ada Servo Buat ngetes Oke Sudah Lampere Aja Pake motor Dan ini Coba Kita coba Aja Langsung Ya Nyalain Tunggu Sampai Sampai Kedipnya Selesai Nah Nah Sudah Sudah Konek Lalu kan Nggak Nyala Nih Gyro Cuma Saat kita Pencet Channel 8 Dia bergerak Tapi Gyro nya On Ini yang Jadi problem Banyak orang Mungkin Ya Saat Channel 8 Mau Difungsi Tapi Gyro nya On Sebenernya Caranya Gampang Ini Di deket Lampu Warna Merah Ada Tombol Pencet Aja 3 Kali 1 2 3 Sampai Dia bergedip Ini Gyro nya Sudah Mati Oke Kita coba Pencet Channel 8 Channel 8 Gyro nya Sudah Mati Gyro nya Mati Tidak Nelapan Gerak Gerak Ya Gyro nya Sudah Mati Nggak Aktif Udah Jadi Caranya Cuma Dipencet Aja Caya Apa Tombol Yang Ada Di Deket Lampu Merah Ini 3 Kali Tek 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 Kalo Mau Aktifin Lagi Sama Pencet Lagi 3 Kali 1 2 3 Sampai Dia bergedip Nah Ini Sudah Aktif Lagi Oke Kan Dah Hanya Seperti Itu Aja Untuk Aktif Dan Aktif Apa Namanya Gyro nya Nah Ini Kerennya Ada Lampu Nya Saat Kita Kontrol Ada Lampu Nya Dan Ini Saat Belok Belok Juga Ada Lampu Nya Di Setiap Channel Ini Saat Kita Pencet Tombol Nya Ini Nyala Nya 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 Ini Juga Nyala Ini Nyala Nyala Jadi Bisa Buat Tanda Sebetulnya Dan Ini Biar Nggak Di Isengin Mungkin Anak Anak Ini Bisa Dilock Disini Ada Logo Lock Ya Kalau sudah Di Lock Kayaknya Nggak Bisa Masuk Komen Oke Mungkin Segitu Aja Yang Bisa Kita Lihat Dari Remote Ini Sebenernya Banyak Yang Bisa Diexplore Dari Remote Ini Nanti Kalian Bisa Beli Unit Yang Pastinya Hanya Di Mobile Store Dan Kalian Explore Menuh Yang Dihadirkan Dung Bersi BDF 350 Ini Sangat Menarik Lalu Coba Explore Remote Ini Apalagi Buat Yang Suka Main Adventure Butuh Channel Banyak Ini Recommended Oke Sekian Dari Gue Bye